Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam Lama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Masmur 17 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, Pelihara lah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pada sekitar tahun 1994, saat itu saya masih usia remaja. Ada sebuah lagu rohani yang terkenal sekali sampai hari ini. Lagu itu kata-katanya seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saya yakin Anda akrab dan paham dengan lagu ini. Saya tentu saja tidak layak untuk menyanyikannya, karena vokal saya tidak terlalu bagus. Saya sempat penasaran dengan kalimat itu. Jadi biji matamu. Sampai saya bertemu dengan ayat ini, saya mendapatkan sesuatu yang baru dan ajaib saat merenungkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Masmur 17 ini dituliskan oleh Daud saat dalam kondisi terdesak dan disalah mengerti oleh orang lain. Dalam kondisi itu, dia datang pada Tuhan dan meminta perlindungan Tuhan. Sampai akhirnya keluar kalimat ini, pelihara lah aku seperti biji matamu. Mari kita periksa kebenaran dari kata biji mata. Mengapa sampai Daud menggunakan kata-kata tersebut? Yang pertama, biji mata selalu dilindungi. Pada bagian tubuh yang lain, kita tidak masalah kalau mengalami lecet, tergores, atau luka. Tapi bagaimana kalau biji mata ini terluka? Kita tidak akan rela. Jangankan dilukai. Kemasukan debu pun, kita akan segera membersihkannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak pernah sekalipun, Tuhan akan membiarkan kita terluka atau tersakiti. Dia akan melindungi kita dari segala bentuk celaka dan bahaya. Daud hidupnya tidak lepas dari krisis demi krisis. Tapi dalam berbagai kesempatan, terlihat sekali perlindungan Tuhan itu begitu nyata. Saat dikejar Saul di sebuah gunung, Saul ada di sisi gunung yang satu, Daud ada di sisi sebaliknya. Hampir saja dia tertangkap. Tiba-tiba ada panggilan untuk Raja Saul bahwa musuh mereka, yaitu bangsa Fistin, sudah masuk ke dalam kota. Saul pun berbalik arah. Ini tidak jadi mengejar Daud. Tuhan meluputkan Daud. Tuhan melindungi Daud. Demikian juga dalam hidup saya, beberapa kali mengalami disalah mengerti oleh orang lain. Ada saja tuduhan yang diarahkan pada saya tanpa dasar yang jelas. Tapi saat saya berdiam diri, saya tidak melawan dan menyerahkan pada pembelaan Tuhan, saya melihat ada saja yang Tuhan lakukan. Beberapa orang yang membenci saya pada akhirnya, hidupnya pun disalahpahami oleh orang lain. Satu kali dalam doa pribadi saya, Tuhan berkata, Orang lain boleh menyakiti kamu, tapi aku tidak akan rela melihat kamu disakiti. Aku akan membela dan melindungi kamu dengan caraku sendiri. Oleh karena itu, saya santai saja menghadapi kesalahpahaman dari orang lain. Tidak perlu membelah diri, Tuhan yang membela saya. Yang kedua, biji mata selalu dipelihara oleh Tuhan. Pada bagian tubuh lain, kita tidak pernah memperlakukan khusus seperti pada mata. Pada bagian tubuh lain, kita mungkin mengenakan pakaian yang seadanya tidak ada masalah. Tapi pada biji mata, kita perlu memberikan kacamata supaya tidak terjadi kemasukan debu. Kita juga memberikan helm teropong supaya tidak silau pada mata. Kalau kaki terluka, kita bisa menunda untuk mengobati. Nanti saja tidak apa-apa. Tapi kalau mata perih, kita segera mencari ubat mata atau apapun yang kita lakukan supaya perih di mata ini segera teratasi. Apapun kita lakukan untuk memperlakukan sebaik mungkin pada mata kita. Sebagai biji mata Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan secara maksimal, ajaib, dan bahkan supranatural. Kalau kita melihat kehidupan Daud, kita akan merasa tidak ada sesuatu yang lebih baik dari dia. Dia anak yang tidak diperhitungkan, lemah, dan tidak berdaya. Tapi satu kali Tuhan izinkan dia menjadi raja. Bukankah ini sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, tapi dia alami. Adakah kita bersedia menjadi biji mata Tuhan yang selalu dilindungi dan dipelihara? Kita akan mengalami perlawan khusus yang berbeda dari orang lain. Tapi mohon maaf sayang sekali, ternyata hal menjadi biji mata Tuhan ini tidak berlaku bagi semua orang. Hanya bagi mereka yang mau hidup seia sekata dengan Tuhan. Bagi mereka yang mau menyediakan diri untuk mendengar isi hati Tuhan setiap hari. Bagi kita yang mau menjalani keintiman dengan Tuhan, maka kita akan menjadi biji mata Tuhan yang hidupnya selalu diistimewakan oleh Tuhan. Adakah kita mau menjadi biji mata Tuhan? Saya mau dan bersedia. Bagaimana dengan Anda? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami terima. Kami mau dan bersedia ya Tuhan menjadi biji matamu yang Tuhan pelihara, yang Tuhan lindungi, yang Tuhan perlakukan khusus, dan Tuhan perlakukan istimewa. Karena itu ya Tuhan, kami mau dalam hidupan kami seia sekata dengan Engkau, mengerti isi hati Tuhan, tidak kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dan hari demi hari berjalan dalam kasih kami ya Tuhan yang ajaib. Kami mau ya Tuhan pakai kami jadi alatmu. Kami mau ya Tuhan hari demi hari menjalin hubungan cinta, hubungan kasih, hubungan sayang dengan Engkau sendiri. Dan kami percaya, Tuhan akan perlukan kami menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatmu, kasihmu, kebaikanmu, pemeliharaanmu, kiranya dinyatakan atas setiap anak-anakmu, dimanapun berada dan apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Mulai pagi sampai malam, kami percaya, Tuhan menolong, menopang, memelihara, menguatkan, menghiburkan, dan memberkati. Bahkan sampai selama-lamanya, kami percaya, kasih Tuhan yang ajaib itu ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi biji mata Tuhan. Salam dari saya, Yogyakir Arjo, dan Bejepa Ministri. Tetap setia sampai ke hari sakira. Tuhan Yesus memberkati.